Halo Bestie, selamat datang kembali di Youtube channel aku Dina Aryani Channel dimana kalian bisa mendapatkan rekomendasi untuk hotel, spa, resort, tempat jalan jajan asik, cafe, resto yang baru-baru dan yang paling kece-kece nih Bestie Udah siap belum untuk lanjut ke videonya? Kalau udah minta tolong bantu subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis guys Bestie, Bestie, kalau di video yang sebelumnya kan aku nge-share nih ya pengalaman aku saat pertama kali makan Golden Lamian dan itu ternyata enak banget Kalau kalian belum nonton videonya saat aku makan di Golden Lamian nanti aku taruh ya linknya di description box Hari ini sore ini tadi kan aku barusan dari Royal lalu ke Hoki lalu ini sebelum balik ke Sidoarjo Aku mau makan nasi bebek di warung bebek 75 yang ada di Ngagel Nah ini bebeknya itu legend guys gimana aku tau kalau itu legend karena dari aku kecil ya tahun 90an itu aku sudah makan disini guys Bayangin udah berapa puluh tahun ya sama umur aku Aku makan disini Ya terus bebeknya itu rasanya gak pernah berkurang enaknya gitu loh guys Dia benar-benar yang enak gitu Enak untuk apa namanya rasanya tuh enaknya itu tetap tetap enak masih tetap enak dimakan Ntar ya ini tuh rame guys Dulu itu tempatnya belum sebersih dan sebagus sekarang Dulu masih belum kalau sekarang kan tempatnya udah dikasih keramik semua kan kan kanan kiri sama apa namanya lantainya udah di keramik Nah kalau yang dulu itu enggak ya udah kayak warungan bebek biasa gitu tapi rasanya juara guys Dan mesti antri kalau beli Kayak ini aku sudah mau deket tempatnya Nanti ketemu di nasi bebek warung 75 ya guys Ikutin terus video aku sampai akhir Warung 75 nasi bebek ini ada di Jalan Ngagel Rejokidul nomor 46 Surabaya Kalian bisa post aja ya untuk alamatnya Yuk sekarang mari kita masuk Aku mau pesan dulu ya Iya makan sini mas Boleh bikin klok gak? Hah? Oke Tanya dulu Ini harganya sih Masih bebeknya Ini harganya nanti kalian tinggal pause aja untuk baca-baca lebih detail Dan ini ada menu baru di warung 75 Bunur Masih bebeknya tiga Yang satu perotolan yang dua dada ya? Iya Oh iya Tau tempenya berapaan mbak? Tau tempenya disini Lima itu berapa? Lima Lima itu campur? Campur Oh iya boleh itu satu ya Tau tempenya disini Tahunya dua tempenya tiga Kamu mau tambah itu? Tau tempenya disini Oh enggak Udah itu dulu aja Kalau di warung 75 ini udah disediakan sambal kayak gini nih ya Di setiap mejanya plus satu botol kecap manis Kalau yang ini enggak tahu ya rasa pedasnya masih sama atau enggak Tapi dulu sih waktu aku kecil merasa itu super pedas Cuman kan ketahanan pedas tiap orang kan beda-beda ya Makin tahun juga makin nambah Ntar kita coba deh Lepas Lepas retainer dulu guys Jadi selama tujuh bulan ke depan Harus sabar Kalau mau makan Enggak boleh lupa untuk lepas retainer Nanti kalau udah selesai makan harus dipakai lagi Jadi tadi langsung aku cuci Yuk kita tunggu nasi bebeknya dateng ya Tadi makasih banget ya ibunya Kita dibolehin masuk ke dalam ya Buat apa namanya Bikin footage-nya Untuk di bagian dalam warungnya Kayak ini Belgendes gak? Beladis gak? Jadi kan soalnya abis seharian pergi Dari pagi ke Royal Lalu ke Hoki Terus kesini deh Dulu tuh tempatnya enggak kayak gini guys Tempatnya tuh masih kayak warungan yang Tapi sama luasnya ya Cuman enggak bersih ini Ini kan udah bersih Dikasih keramik di lantai sama di dindingnya Kalau dulu ya udah secet-sec biasa gitu Tapi apa namanya Rasanya gak beda sih sampe dulu Kan aku dulu disini tuh tinggal Sebelum tahun 90 aku tinggalin sini Jadi sering makan sini Terus sampe SMP juga masih sering bolak-balik kesini Karena kan temen-temen aku juga banyak yang gaerah label Terus suami aku juga aku ajakin makan kesini Dia suka Enak Eh makan dulu ya Mas boleh sendok garpunya satu ya Eh dua 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 Kak Nah kalau yang suami aku pesen ini yang perotolan ya Jadi Oh iya terima kasih Yang perotolan Jadi kalau perotolan itu terdiri dari beberapa bagian bebek Yang dipotong kecil-kecil Nah kalau yang punya anak aku sama aku tuh yang bagian dada Ini bagian dadanya bedanya ya Aku kasih lihat bedanya Nah ini satu dada gini kan Terus dapet perotolan juga sih sebenernya Satu Nah kalau punya suamiku tadi belum tabungkar ya Lihat nih Kalau perotolan tuh dapetnya kayak Pecah-pecahan gini loh guys Beberapa Apa namanya Beberapa part Alah part Bagian tubuh dari si bebek tadi Terus tadi aku pesen ini juga Ini Rp5.000 murah banget Rp5.000 dapet 5 Ya kan Tempe 3, tahu 2 Nah kalau punya aku sama sih Kayak punya anak aku Ini tuh yang paling enak Bumbu kuningnya ya Wah ini aras banget Enggak berubah rasanya Aras banget Mari kita racik Seperti biasa sambelnya Tau-tau tangan aja deh Yang suka tambah kecap manis Tambah aja pake kecap manisnya Pake tangan apa? Pake sendok ya Tangan aku luka nih Yaudah ini pake tangan aja deh Biar lebih enak Wah bumbunya nempel di nasi Enak banget Eh ini suara aku kedengeran kan ya Tes 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 Iya kan Kedengeran Karena kan aku pake saramonic Ayo mau endorse saramonic Atau nyaret lain Marky mark guys Ini sama aku dapetnya ini Tapi enak loh Dapetnya yang leher Kapan lalu aku dapet yang bagian Ada bruto nya Bumbunya itu Gak berubah dari waktu aku Masih kecil makan dini Sampai sekarang Masih tetep enak Bahkan ya Setelah aku pindah rumah Wow dari sini Tetep baliknya kesini makan Enak Pake tempenya ya Oh mungkin tadi agak lama Kan aku nungguin tau tempenya dulu kali ya Digoreng Oh masih panas banget ini soalnya Panas Kalo tempe Lanjut ya Jangan lupa potongin daun kemangi Biar wangi menyeluruh paripurna Kedulur tubuh Kamu mau gak? Ini daun kemangi Mau coba Jadi dari kecil Masih anak kecil sedia Sampai Akhirnya beranak dia Makanya disini Enak Kalian udah pernah nyoba belum? Yang di daerah Ngagel Ini Ngagel apa tadi namanya? Nggak aku Ini Ngagel Jokidul Kalo yang disebelang aku Tulisannya nomor 71 Kalo ini nomor 75 berarti ya Mungkin nomor rumah mungkin ya Bumbunya tuh loh Bumbunya tuh enak banget Nggak ada Nggak ada berubah-berubahnya dari dulu sampai sekarang Ya kan bener kan Saksinya Suami aku Tapi sambil yang ini Nggak terlalu pahit loh Daripada yang kemarin kita makan Kayaknya ini lembuk merahnya dikurangin Ini kan? Coba-coba Ini tuh bebeknya lembut Jadi Apa namanya Nggak alat Nggak alat Maksudnya Jadi Kalo dimakan itu Bisa langsung Keprul gitu Dikunya Entahlah ya Dia masaknya berapa jam Mereka banget Ini menurut Ini menurut Lalu rame ya Lalu buang bisa nanti Saya masih 458 Ini kalo agak Agak mau kemahrib gitu ya Ini rame Same banget Sampai malam Sampai malam bener Bisa antri gitu Makanya tadi Waktu kita dateng Masnya kan langsung Nyodorin certas kan Biar kita Nulis-nulis pesanan dulu Baru tuh Lalu dikasih Untuk bayar Masak Langsung paling enak banget Nggak berubah Bener rasanya tuh Nggak berubah Rasa bebek Di warung 75 Ini bener-bener enak Dih Nggak berubah Dari rempah-rempahnya Itu keluar banget guys Baik ketumbar Maupun kunyitnya Itu kerasa banget Kamu suka nggak Niat lu gimana Rasa-nya Aku mau kasih lihat Bumbunya ya Jadi bumbunya itu Nanti akan jadi Kuning-kuning ini loh Di nasi kita Dan ini tuh Enak banget Gurih Coba Ini sisa bumbunya Masih ada Bumbunya tuh kayak Serundengan gitu ya Jadi Apa namanya Wah tangan aku Panas banget Kena sambalnya Yuk Mari kita makan lagi guys Nanti aku mau pakai sendok Merkimak guys Tadinya aku mau pakai sendok garpu Cuman demi Memuaskan hatiku Makan pakai tangan air ya Tapi ini sumpah Panas banget Tuh Panas Masih baru mateng banget ya Oh ini tipe bebek yang besar Yang dipotongin per potong Jadi dia Apa namanya Aku lebih suka bebek yang potongannya kayak gini Makan nasi Pakai bumbunya aja Bener Makan nasi sama bumbunya aja Udah enak Makan nasi bebek ini tuh Kita pernah ya Kemarin Termalem itu Kita makan jam 9.22 ya Dan itu Tidak ada rasa bersalah sama sekali Makan yang gitu Karena ini emang enak Dan Dan apa ya Bikin lagi gitu loh Padahal baru Minggu lalu kan ini Kita makan sini Tapi sekarang makan lagi Emang kan sebenernya Kalau makan nasi bebek itu kan Gak boleh sendirin ya Karena kan bikin lupa ingatan Hari ini udah makan Berasa kayak Eh emang kemarin udah makan Kayak gitu loh guys Maksudnya Karena ini makan bebek itu paling enak Burih Apalagi kalau Kalau emang ngolahnya bener ya Kalau gini enak Ini nanti lagi rame guys Makanya aku datangnya duluan Tadi kita dari hoki ya Langsung Eh makan bebek ngagel aja Yuk Mumpung Belum rame Karena ini jam-jam pulang kerja Beneran deh Kalian Makan pula Dapet tempat Eh kalau kalian Di kota kalian Ada gak ngasih bebek yang enak gitu Kan aku mau ke Semarang Mau ke Jogja Jalan-jalan lagi Biasa konten Atau di Pandaan Pasuran Boleh loh Kalau kalian penonton aku Yang dari daerah Yang baru-baru aku sebutin Masih tau aku ya Di kolom komentar Aku juga pengen nyabain Nasi bebek enak Empat kalian Wah Saking enaknya ya Lihat ini anak aku ya Sampai jarinya Dijilat-jilat Ini tuh kena bumbu Kena nasi semuanya Dimasukin ke dalam mulutnya Enak banget kayak dia ya Menikmati sekali Yuk Udah daunannya dimakan juga Berasa rambing Kulit bebek Wah ini tuh Ngabisin nasi Tapi kalau tambah Nasi kekenyangan Nah terus ya Kalau kalian makannya Lebih awal gini Enaknya kalian gak Sisa cari parkir Karena untuk parkir mobil Juga gak Dipinggir-pinggir jalan kan Nah itu kalau udah penuh Kita jalannya agak jauh Kita selamatkan kulitnya dulu ya Karena kulitnya bagian terenak Karena kulitnya bagian terenak Jadi kita selamatkan kulitnya Untuk dimakan terakhir Udah tinggal satu sopan ini Dalam Bebeknya Kulitnya Udah Kalian aku closing ya Terima kasih udah Nonton video aku kali ini Semoga kalian suka Dan semoga bisa jadi Salah satu referensi kalian Yang lagi pengen makan nasi bebek Ini rekomendasi banget Karena ini udah legend Dan Rasanya gak berubah Dari waktu aku kecil dulu Ya tahun 90-an lah Sampai sekarang Aku umur Di atas 35 tahun ini Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di Video-video aku berikutnya Kalau kalian ada Rekomendasi untuk nasi bebek Yang enak lagi Terutama di kota-kota kalian Di Jogja, Semarang Padaan, Pasuruan Sidoarjo Boleh tulis komen Nanti aku balesin satu-satu Terima kasih Sampai jumpa Salam sehat selalu Buat kita semua Bye-bye Sub indo by broth3rmax